Mabes TNI membentuk tim khusus untuk mencari penyebar berita bohong terkait Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mendeklarasikan dukungan untuk Anies Baswedan sebagai Presiden 2024. Kapus PEN TNI, Laksda Julius Wijoyono mengatakan, tim khusus tersebut terdiri dari Staff Intelligent TNI, kemudian Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI, Pusat Polisi Militer, Pusat Penerangan, dan Satuan Siber TNI. Julius Wijoyono menegaskan video di kanal Youtube Menara Istana, dengan judul dipimpin langsung Panglima Yudo Margono, ribuan TNI resmi deklarasi Anies Presiden 2024, yang diunggah pada selasa 16 Mei 2023 lalu adalah bohong atau hoax. Dalam video tersebut terdapat potongan video Laksamana TNI Yudo Margono, Anies Baswedan, dan sejumlah prajurit berseragam TNI. Selain itu, tampak pula sosok prajurit bermasker yang seolah menyampaikan dukungan dan kekaguman terhadap Anies Baswedan. Narasi tersebut juga mengatakan mereka berasal dari Brigade 08. Julius mengatakan isi narasi yang seolah disampaikan prajurit TNI bermasker tersebut tidak benar. Kemudian suara narator juga bukan suara prajurit yang tampil di video tersebut, melainkan suara orang lain yang sengaja disiapkan editor. Kemudian video itu juga menampilkan potongan video Laksamana TNI Yudo berseragam loreng berbaret biru dengan emblem logo TNI Angkatan Laut. Seharusnya, kata Julius, seragam panglima TNI menggunakan loreng barat hitam dan emblem Mabes TNI Segi 5. Julius menjelaskan visual Laksamana TNI Yudo Margono di video tersebut merupakan video lama saat kegiatan di JICT Tanjung Priuk saat masih menjabat sebagai kepala staf Angkatan Laut. Menurutnya sangat tidak masuk akal kegiatan Adis Baswedan yang disebutkan di Bandung diedit dengan video dikawal oleh anggota TNI dari Brigada 08. Ia menjelaskan bahwa Brigada 08 TNI yang disebutkan dalam narasi video tersebut tidak ada. Kemudian Julius juga mengatakan video kegiatan Laksamana TNI Yudo Margono, prajurit TNI Angkatan Darat dan prajurit TNI Angkatan Laut dari Kops Marinir adalah video kegiatan di tempat lain dan tidak saat kegiatan Anis Baswedan di Bandung. TNI meminta kepada pihak menara istana selaku pemilik akun yang menyebarkan video tersebut untuk memberikan penjelasan ke publik dan menyampaikan permohonan maaf kepada TNI serta menghapus video tersebut. Julius juga berharap masyarakat lebih jeli melihat kiriman video atau berita yang disebarkan dalam media sosial. Terima kasih telah menonton!